Mirsa Jurnalis Islam Bersatu atau JITU siap menyajikan informasi yang mendinginkan bagi para pembancanya dan JITU akan memberikan edukasi bagi media-media yang tergabung di dalamnya untuk dapat menyajikan informasi yang berimbang dan yang paling penting adalah menyejukkan hati dari para pembaca dan juga penontonnya Di tengah arus informasi yang begitu pesat membuat para pembaca terkadang jenuh Mengantisipasi hal tersebut, Jurnalis Islam Bersatu siap memberikan informasi yang menyejukkan hati bagi para pembaca dan pemirsa Tidak hanya informasi yang menyejukkan, namun juga informasi yang edukatif sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam berita bohong atau berita hoax Hal tersebut dapat dilakukan JITU dengan cara mendorong para jurnalis yang tergabung dalam JITU untuk menyajikan informasi yang sesejuk mungkin Selain itu, JITU pun menyediakan sarana kajian atau halakah rutin sebagai upaya untuk membersihkan hati para jurnalisnya Dengan bersihnya hati para jurnalis muslim tersebut maka akan menjadikan hasil karya jurnalistik mereka bisa menyejukkan para pembacanya Informasi yang edukatif dan menyejukkan sangat dibutuhkan saat pandemi sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam informasi bohong atau hoax dengan menyajikan informasi edukatif dan menyejukkan artinya juga membantu pemerintah dalam percepatan penanggulangan COVID-19 Media itu memang harus memberikan informasi yang berimbang yang betul-betul netral maka disini khususnya dalam Islam itu kan diajarkan kita informasi itu memang jangan sampai tidak dikoreksi dulu tidak dilakukan cek dan recek dulu maka dalam JITU ini kita ditekankan bagaimana tidak memberikan informasi-informasi ini tentu memiliki khasan yang membedakan kita dengan organisasi profesi lainnya terutama dalam dunia jurnalis ya yaitu kita ada I-nya yaitu Islam artinya landasan kita, niat kita dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik diandasi karena faktor dakwah, iman, islam dan lain sebagainya JITU memiliki keanggotaan dari berbagai media yaitu media cetak, elektronik maupun TV dari media lokal, nasional maupun internasional Yuwana Kurniawan, Bandung TV